Sudah beberapa kali ini, Tansuo Arhao mencoba melaksanakan pengangkatan shield atau anjungan. Hari pertama pengangkatan setelah pasang-pasang semua sudah oke, dipasang, putus lagi, gak mampu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham. Tali seling putus, KRI Nanggala belum berhasil diangkat. Tidak mudah mengevakuasi KRI Nanggala 402 dari kedalaman 838 meter di perairan utara Bali. Beberapa kali kapal scientific salvage Tansuo 2 berusaha mengangkat bagian anjungan dengan menempelkan pengait menggunakan robot lalu menariknya dengan seling tetapi gagal. Tali seling malah putus, kata panglima komando armada 2 Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto dalam keterangan pres di pangkalan TNI Angkatan Laut dan Pasar Bali kemarin 18 Mei. Padahal tim sudah memperkirakan berat anjungan kapal selam itu 18 ton. Kekuatan seling pun disesuaikan. Selingnya tidak mampu mengangkat dengan perkiraan berat tersebut. TNI Angkatan Laut yang bekerjasama dengan Angkatan Laut Tiongkok tengah mengkalkulasi ulang berat anjungan kapal selam yang ditenggelam dalam latihan penembakan torpedo itu. Iwan menyatakan tidak menentukan batas waktu operasi, namun dari rapat bersama perwakilan Tiongkok, mereka menargetkan upaya mengangkat badan KRI Nanggala itu bisa membuahkan hasil pada akhir bulan. Setelah ini, kami akan berkomunikasi secara intensif bagaimana jalan keluar yang bisa dilaksanakan. Ungkap perwira tinggi bintang 2 TNI Angkatan Laut itu. Iwan juga yang pernah bertugas mengawaki kapal itu menegaskan evakuasi kapal selam buatan Jerman tersebut mengandalkan robot. Pihaknya tidak memiliki opsi menurunkan penyelam karena pertimbangan keselamatan. Meski sempat gagal, tim masih percaya diri bisa mengangkat bagian anjungan Nanggala 402. Bagian lain yang memungkinkan untuk diangkat dengan kekuatan kapal-kapal di lokasi operasi adalah buritan. Sejauh ini, baru-baru bagian kecil yang ada di KRI Nanggala berhasil diangkat dari dasar laut. Bagian paling besar yang sudah dibawa dari lokasi tenggelamnya kapal itu adalah life raft, yang memiliki fungsi mirip sekoci untuk kapal permukaan. Total, Iwan menyebut ada dua life raft yang dimiliki oleh kapal selam kelas Cakra tersebut, masing-masing berbawa 700 kg. Digunakan kalau dalam keadaan darurat, pada posisi yang memungkinkan ia bisa dilepaskan. Bagian lain yang masih dicari adalah badan tekan kapal. Berdasarkan penggambaran yang dilakukan TNI Angkatan Laut bersama tim dari Tiongkok, dengan operasi di dasar laut seluas 9,25 km persegi, ditemukan sebuah kawah yang tak jauh dari tiga bagian kapal, yakni anjungan, haluan, serta buritan. Diameternya 38 meter dengan kedalaman 10-15 meter. Diperkirakan badan tekan atau pressure hold masuk ke kawah tersebut. Atas sepertahanan Tiongkok untuk Indonesia senior kolonel Chen Yongjing yang hadir, mendampingi Iwan mengaku bahwa operasi tersebut tidak mudah. Salah satu penyebabnya, karena kedalaman yang mencapai lebih dari 800 meter. Terima kasih telah menonton!